Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Ada 6 golongan orang yang didoakan Nabi Muhammad SAW Agar mereka memperoleh syafaat Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Mahmud Al-Misri Dalam buku Encyklopedia Ahlak Nabi SAW Berikut 6 golongan yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut 1. Orang yang melaksanakan sholat sunnah Nabi mendoakan orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rokaat sebelum sholat ashar Hal ini sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Umar Semoga Allah merahmati seseorang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rokaat sebelum ashar 2. Orang yang menjaga dan melindungi rakyat Rasulullah SAW mendoakan orang yang menjaga dan melindungi rakyat Orang yang khawatir jika suami dan istrinya kelak masuk neraka Dan mereka yang melaksanakan perintah Allah SWT serta menjauhi larangannya Juga orang-orang yang menjalankan sholat malam dan menghidupkan malamnya dengan beribadah dan bermudajat Juga menjadi orang yang didoakan Rasulullah untuk menerima rahmat Orang yang membangunkan istri, anak dan keluarganya untuk sholat malam dan bermudajat di waktu malam pun menjadi golongan orang-orang yang didoakan Nabi Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah Yang artinya Semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada seorang laki-laki yang bangun di tengah malam Lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya agar ikut melaksanakan sholat 3. Orang yang memiliki toleransi Nabi mendoakan orang yang memiliki sikap toleransi Hal ini sebagaimana hadis Rabi SAW Yang artinya Semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada seseorang yang toleran ketika berjualan Toleran ketika membeli Dan toleran ketika menuntut haknya 4. Orang yang menjaga lisan Nabi mendoakan orang yang menjaga dan memanfaatkan lisannya untuk kebaikan Nabi bersabda Semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada seorang hamba yang jika ia berbicara ia mengantongi banyak pahala dan jika diam ia selamat dari murka Allah 5. Orang yang beribadah haji atau umroh Nabi berdoa 3 kali agar orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh kemudian bertahalul dengan mencukur rambutnya agar mendapatkan rahmat Nabi juga berdoa sekali agar orang yang bertahalul memotong sedikit rambutnya memperoleh rahmat Rasulullah SAW bersabda yang artinya Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur kepalanya atau bertahalul 3 kali Semoga Allah merahmati orang-orang yang memotong sedikit rambutnya 6. Orang yang berdoa untuk sahabat Nabi juga pernah memanjatkan doa khusus untuk seorang sahabat Syahidah Aisyah meriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar bahwa salah seorang sahabat sedang membaca Al-Quran di dalam masjid Beliau kemudian mendoakan sahabat tadi Rasulullah SAW bersabda Semoga Allah merahmatinya karena dia mengingatkanku akan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang terlupa olehku pada surat ini dan ini Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa sahabat yang dimaksud adalah Abad bin Abdullah Hal ini sebagaimana riwayat berikut Aisyah berkata Nabi SAW melaksanakan sholat tahajud di rumahku kemudian ia mendengar suara Abad Nabi bertanya Ya Aisyah asaw itu Abad dihaza Yang artinya wahai Aisyah apakah itu suara Abad Kemudian Aisyah menjawab Ya Lalu Nabi berdoa Allahumma raham abadan Yang artinya Ya Allah ya Tuhanku rahmatillah abad Sahabat yang beriman Itulah ke enam golongan orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah Muhammad SAW Semoga kita termasuk salah satu dari golongan orang-orang yang disebut tadi Amin Allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Napsu terhadap dunia seperti meminum air laut Semakin banyak diminum akan semakin dahaga Demikian juga dengan nafsu dunia Semakin diperturutkan akan semakin tidak puas Contoh aktual untuk kasus ini terjadi pada para koruptor Secara ekonomi Mereka bukanlah orang-orang miskin Namun kebanyakan orang kaya bahkan jauh di atas kaya jika diukur dengan kebutuhan hidupnya Meski begitu Masih saja mereka mau mendapatkan kekayaan dengan cara tidak sah Sepertinya kekayaan yang sudah ada tidak lagi bisa mencukupi kehidupannya Keadaan seperti ini pernah diisyaratkan Nabi Muhammad SAW Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas Tentu ia menginginkan dua lembah lainnya Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau merasa puas selain tanah yaitu setelah mati Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertobat Hadis Mutapakun Alaih Ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki berakibat pada kerasnya hati Butanya mata dan tulinya telinga Dan tentu keadaan seperti ini akan mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan Semua akan serba terbalik Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar Akibatnya manusia akan jatuh pada derajat binatang ternak Bahkan bisa lebih rendah darinya Hal tersebut ditegaskan Allah SWT dalam surah Al-A'rob ayat 179 Binatang kalau masuk ke kebun orang Paling hanya memakan daun singkong itu pun secukupnya kalau sudah kenyang berhenti Namun keadaannya akan berbeda jika manusia sesat yang masuk ke kebun tersebut Ia tidak hanya akan mengambil daun singkong tapi juga singkongnya Bahkan jika perlu untuk menghilangkan jejak kejahatannya pemiliknya pun dibunuh Dan jika nasibnya tidak terlalu baik Perbuatan tersebut akan menghantarkannya ke belakang jeruji besi Binatang yang paling jahat dan buruk sekalipun masih bisa membedakan lawan jenisnya Tidak akan ada kecuali yang sakit Betina tertarik pada betina atau jantan tertarik pada jantan Namun jika manusia sudah sesat Tidak sedikit diantara mereka yang tertarik terhadap sesama jenisnya Laki-laki tertarik pada laki-laki atau gay Dan perempuan tertarik pada perempuan atau lesbian Perilaku aneh tersebut pada gilirannya melahirkan wabah penyakit berbahaya Yaitu AIDS Yang sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkannya Perilaku buruk beserta akibatnya tersebut Semua diakibatkan oleh nafsu yang senantiasa diperturutkan Oleh karena itu pantas kalau Nabi Muhammad SAW menyebutkan Tiga perkara yang akan membinasakan manusia Yang salah satunya adalah nafsu yang diperturutkan Ada tiga perkara yang dapat membinasakan Kebahilan yang ditaati Hawa nafsu yang diikuti Dan kekaguman seseorang kepada dirinya sendiri Hadis Riwayat Sabrani Sahabat yang beriman Itulah yang terjadi jika kita menuruti hawa nafsu yang salah Mudah-mudahan Allah senantiasa menempatkan akal kita di atas nafsu yang kita miliki Agar senantiasa kita selamat dunia dan akhirat Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh